Intro Salam, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Pada kesempatan ini kita akan kembali menghayati firman Tuhan Dimana dalam minggu ini kita berada dalam Minggu Trinitas Oleh karena itu tema yang disampaikan oleh Komisi Ibadah Yaitu terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Tritunggal Dengan bacaan firman dari Injil Matius 28 Ayat 16 sampai ayat 20 Oleh karena itu mari kita bersama-sama Sebelum kita membaca firman Tuhan dan penjelasannya Kita akan menaikkan pujian syukur kita Dari Kidung Jemaat Nomor 19 Paid Pertama dan Paid Yang Ketiga 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 Yang Senantiasa Melihara kehidupan umat manusia Untuk Senantiasa Mampu Memelihara Kehidupan yang baik di Dunia Ini Sehingga Dunia Ini Sebagai Tempat Yang Nyaman Damai Secatera dan Penuh Dengan Syukur Kepada Tuhan Kami mohon Tuhan memberkati dalam pemahaman Alkitab kami pada saat ini Sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan memperlakukan di dalam kehidupan kami Sebagai umat pilihan Tuhan untuk menjadi teladan dalam pemeliharaan alam ciptaan Tuhan Untuk itu Bapak kami mohon penyertaan pimpinan dan anugerah-Mu Sehingga firman ini sungguh dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Bacaan yang akan kita baca pada saat ini Yaitu dari Injil Matius 28 Ayat 16 sampai ayat 20 Perintah untuk memberitakan Injil Dan sebelas murid itu berangkat ke Galilea Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka Ketika melihat dia mereka menyembahnya Tetapi beberapa orang ragu-ragu Yesus mendekati mereka dan berkata Kepada ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu Yang telah ku perintahkan kepadamu Dan ketahilah Aku menyertai kamu Senantiasa sampai kepada akhir zaman Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Dan yang senantiasa mengasihi Kristus Tuhan Minggu ini adalah Minggu Trinitas Maka kita akan menghayati Bagaimana pemeliharaan Allah itu nyata Di sepanjang zaman Ketika Allah Bapak menciptakan Ketika Tuhan Yesus Kristus Menyelamatkan Dan roh kudus Memelihara Ciptaannya Oleh karena itu kita akan Masuk pada penjelasan Dari bacaan kita Injil Matius 28 Ayat 16 Sampai Ayat 20 Dikisahkan Ketika Tuhan Yesus bangkit Dan ia menjumpai murid-muridnya Di Galilean Di tempat dimana ia telah menunjukkannya Disinilah Tuhan Yesus Kristus memberikan pejangan Dimana pada bagian awal Berisikan pernyataan Mengenai Kewibawaan Tuhan Yesus Dikatakan Segala kuasa di surga dan di bumi Yang telah diberikan Allah Kepadanya Kewibawaan yang sungguh sangat tinggi Karena Sesungguhnya tidak ada kuasa Yang diberikan kepada siapapun Melebihi Kuasa yang diberikan Tuhan Yesus Dilanjutkan Ketika para murid diberikan amanat Untuk meneruskan pengajaran Tuhan Yesus Yang telah mereka terima Kepada semua bangsa Tidak hanya kepada orang-orang Yahudi saja Pengajaran dan perintah Tuhan Yesus Yang selama ini sudah mereka terima Harus mereka wartakan Sehingga anugerah pengampunan dosa Juga diterima bagi mereka Yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus Perintah Baptisan dalam nama Alah Bapak Putra dan Roh Kudus Menunjukkan Suatu rumusan Baptisan Yang dilakukan Di dalam gereja Pada bagian akhir Yaitu ayat 20 Menunjukkan Suatu penekanan Yang mendasar Dalam melaksanakan tugas yang diberikan Bahwa Tuhan Yesus Tidak pernah Akan meninggalkan Murid-muridnya Penyertaannya Nyata Sampai Akhir zaman Saudara Dalam Minggu Trinitas ini Kita diajak Tema Yaitu Terlibat Memulihkan ciptaan Bersama Allah Tritungga Tema ini Mungkin bagi sebagian orang Tidak menarik Karena Kata Keterlibatan Itu adalah Ajakan secara aktif Bahwa sebenarnya Semua orang Percaya Dilibatkan secara aktif Untuk turut Memulihkan ciptaan Allah Tritungga Tetapi Apapun Panggilan ini Harus kita terima Harus kita wujudkan Dalam Kehidupan kita Atau juga Banyak orang Berpikir Apakah Keterlibatan Saya Akan Mempengaruhi Keadaan Dunia Keadaan Alam Yang sudah Rusak Sehingga Membuat Seseorang Menjadi Pesimis Untuk Terlibat Dalam Memelihara Dan Memulihkan Ciptaan Bersama Allah Tritungga Oleh karena itu Dalam Kehidupan kita Kita Mengingat Bahwa sesungguhnya Mandat Untuk Menjadi Rikan Sekerja Allah Telah Diberikan Kepada Manusia Sejak Awal Dunia Ini Diciptakan Sesungguhnya Tugas Setiap Umat Menjadi Wakil Allah Penanggung Jawab Mengelola Dunia Ini Mengelola Alam Di Menjadi Menjadi Wakil Allah Penanggung Jawab Mengelola Dunia Ini Alam Di Sekitar Kita Bahkan Di Dalam Kehidupan Melestarikan Apa Apa Yang Menjadi Ciptaannya Melalui Tema Ini Kita Diajak Ada Tiga Hal Yang Saya Sampaikan Yang Pertama Peduli Kepada Semua Ciptaan Yang Ada Di Dunia Ini Dan Di Pertahankan Kelestariannya Kita Diajak Untuk Menjadi Pribadi Yang Melakukan Segala Sesuatu Yang Baik Sesuai Dengan Tingkah Pelaku Kita Bergerak Bersama Menghijaukan Alam Mengurangi Polosi Menjaga Kebersihan Diri Tempat Tinggal Dan Lingkungan Kita Sehingga Dalam Lingkungan Kita Menjadi Tempat Yang Nyaman Untuk Tempat Hidup Bersama Yang Kedua Jemaah Diajak Untuk Hidup Dalam Damai Sejahtera Supaya Dalam Kehidupan Tidak Terjadi Konflik Dan Tidak Memecah Belah Dalam Kehidupan Bersama Karena Perpecahan Hanya Akan Membuat Kedamaian Itu Hilang Sebagai Saksi Kristus Kita Diajak Untuk Mengurangi Hal-hal Yang Membuat Banyak Orang Menjadi Resah Dan Kehilangan Damai Sejahtera Kita Diajak Untuk Menghindari Atau Tidak Menyebar Luaskan Berita Berita Yang Tidak Dapat Dipercaya Kita Diajak Untuk Menyebarkan Kebahagiaan Semangat Yang Baru Supaya Banyak Orang Bangkit Kembali Dari Berbagai Macam Krisis Dari Berbagai Persoalan Yang Seringkali Membuat Banyak Orang Mengalami Keputus Asaan Ketika Kita Memahami Panggilan Kita Adalah Menyuarakan Mengajarkan Dan Menjadikan Semua Manusia Menjadi Pelaku Pelaku Firman Bersama Semua Orang Kita Diajak Untuk Bertanggung Jawab Menjaga Keutuhan Dan Keselarasan Alam Ini Dan Yang Ketiga Ketika Kita Belajar Tentang Rumusan Allah Tritunggal Sesungguhnya Dalam Kehidupan Kita Kita Diajak Kita Diajak Melalui Bapak Putra Dan Roh Kudus Kita Menjalani Kehidupan Dalam Satu Kesatuan Sekalipun Dalam Rentang Karya Yang Berbeda Saudara-saudara Yang Dikasihi Tuhan Yesus Kristus Sebagai Saksi Kristus Kita Diajak Untuk Menghayati Di dalam Kehidupan Kita Supaya Merasakan Bahwa Sesungguhnya Kita Memiliki Tugas Untuk Melanjutkan Apa Yang Telah Tuhan Berikan Pernungan Kita Mengingatkan Karya Bapak Sang Pencipta Yang Telah Menganugrahkan Alam Semesta Beserta Isinya Untuk Bersama-sama Kita Pergunakan Dengan Penuh Tanggung Jawab Bersama Kita Menghayati Di dalam Kristus Sang Sabda Sejak Semula Yang Telah Membuat Segar Sesuatu Baik Dan Sempurna Bahkan Saat Dunia Ini Rusak Oleh Dosa Kita Berkenan Ia Berkenan Untuk Menebus Dan Memperbaiki Dan Roh Kudus Penolong Sejati Memampukan Kita Bersama Untuk Tetap Berdiri Dan Melaksanakan Tugas Panggilan Kita Memelihara Dan Menjaga Alam Ini Saudara-saudara Yang dikasihi Tuhan Mari kita Bersama-sama Berdiskusi Dari Tema Yang Sudah Kita Bahas Pada Saat Ini Supaya Kita Dapat Mewujudkan Secara Nyata Dari Tema Ini Dengan Sebuah Pertanyaan Yaitu Peran Apa Yang Sudah Atau Akan Saudara-saudara Lakukan Untuk Turut Terlibat Memulihkan Ciptaan Bersama Allah Tritunggal Peran Apa Ini Menjadi Fokus Diskusi Kita Yang Pertama Yaitu Peran Terhadap Alam Di Sekitar Kita Apa Yang Sudah Dan Akan Kita Lakukan Untuk Menjaga Alam Di Sekitar Kita Bermanfaat Bagi Kehidupan Kita Yang Kedua Yaitu Terhadap Sesama Manusia Bagaimana Peran Kita Supaya Sesama Kita Kehidupan Umat Manusia Senantiasa Ada Di Dalam Kehidupan Yang Rukun Yang Damai Dan Penuh Dengan Suka Cipta Demikian Pembahasan Tema Kita Pada Saat Ini Dalam Minggu Trinitas Mari Kita Lanjutkan Dengan Bagian Berikutnya P� Pernasa Pensi EN selamat menikmati